Halo, hai, Assalamualaikum, apa kabar Mami di rumah? Semoga baik selalu ya. Nah, kebetulan ini sudah memasuki hari ke-18 Ramadan. Bagaimana Mami di rumah dengan ibadah puasanya? Masih pol atau sudah ada yang bolong? Ya, semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah untuk setiap keluarga yang nontonin channel Intan Mahali. Dan semoga di bulan Ramadan ini, bulan yang memang penuh berkah dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rambut, amin. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi, hari ini aku mau buka paket karena sebetulnya kan lebaran tuh. Jadi, aku mau bersih-bersih rumah. Nah, by the way dengan bersih-bersih rumah, di sini aku punya alatnya rekomendasi banget untuk para Mami di rumah untuk membersihkan rumah. Nah, jadi puasa-puasa gini gak usah susah payah nyapu, gak usah susah payah ngelap-ngelap. Itu tuh kayak kerjaan banget kan. Makanya di sini aku mau rekomendasi dan unboxing paket alat perlekap rumah tangga yang cocok banget untuk para Mami di rumah. Sebelum aku unboxing paketnya, boleh dong subscribe channel Intan Mahali. Klik subscribe di bawah. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Semoga yang udah subscribe, rezekinya berlimpah, dan warganya semakin bahagia. Amin, 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 amin. Nah, ini dia paketnya. Berat nih. Taraaa! Wow! Ini tuh paketnya besar banget tuh. Wow, sampai aku ketiban. Aduh, ketiban sama paketnya. Ini berat nih, serius. Berat banget. Nah, sebenarnya untuk membuka paket ini membutuhkan mood yang maksimal. Kenapa? Karena, entah kenapa, ini tuh produk yang mungkin menurut aku besar, dan mungkin perlu review yang sangat detail ya. Karena rasanya aku kurang baik aja kalau aku memberikan review cuman sekedar promosi produk, ataupun memuji produk ini. Karena kan memang aku nggak di endorse ini. Aku beli sendiri produk ini dengan uang aku. Jadi, kalau aku cuman promosi atau penyuruh kalian beli dan ujung-ujungnya kalian beli, tapi ternyata produknya tidak serekomendasi yang aku bilang, dosanya nggak aku kan. Jadi, karena di konten ini juga aku promosi, tapi juga sekaligus memberikan informasi yang baik agar tidak hanya berbicara saja, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena telah menunjukkan jalan yang baik kepada ibu-ibu rumah tangga di rumah. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka langsung paketnya. Ini aku buka langsung. Nah, ini adalah, sepertinya aku bilang di awal, ini adalah alat pembesi rumah tangga yang rekomendasi banget. Apa itu? Ini pangkung cleaner. Nah, bagi ibu rumah tangga yang mungkin agak ribet atau malas, karena selalu menyapu berulang kali setiap hari, 7-10 kali, apalagi yang punya balita lebih dari satu, pasti tahu banget tuh rasanya bersih rumah, bolak-balik bersih rumah. Dan, bagi ibu rumah tangga yang tidak mempunyai asisten rumah tangga, pasti kewalahan banget kan? Ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Ya, menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia, ya mams. Itu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan yang namanya kecepatan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Dimana kita dituntut harus bisa lebih cepat mengerjakan segala sesuatunya. Misalnya, kita, anaknya masih bobo, semisal mungkin kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tepat waktu agar ketika anaknya bangun, kita bisa mengajak anak kita bermain. Ibu rumah tangga itu harusnya namanya cerdas. Kenapa harus cerdas? Cerdas dalam artian kita harus cerdas, harus pinter agar bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Harus cerdas agar bisa mengajari anak-anak. Harus cerdas agar bisa memimpin anak kita menuju jalan yang lebih baik. Karena generasi memang harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Anak harus lebih baik dari kedua orang suanya. Nah, yang ketiga yang namanya adalah kebijaksanaan. Seorang ibu rumah tangga itu harus kebijaksanaan. Dalam artian, bijaksana mengatur keuangan, bijaksana mengatur waktu, dan bijaksana memilih produk apa aja sih yang harus dibeli. Nggak lucu kan kalau seandainya kita sudah beli produk tapi ujung-ujungnya geser. Siapa yang pernah seperti itu? saya pernah seperti itu? sering sekali sering sekali dulunya. Sebelum ada para ibu-ibu youtuber para emak-emak youtuber yang sangat membantu terima kasih sekali bagi para ibu-ibu youtuber yang sudah mengarahkan atau menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan produk karena itu sangat membantu sekali untuk para kita ibu-ibu yang ingin membeli suatu barang. Jadi kita sebelum beli barang kita tahu nih kelebihan apa sih atau kekurangannya apa sih jadi ujung-ujungnya nggak nyesal. Nah ini dia moms paketnya ini tuh paketnya beneran berat ya hampir 3 kiloan makanya aku bukanya tuh di lantai agar memudahkan aku dalam pengambilan gambar. Ini dia Pakum Cleaner Derma Pakum Cleaner model nomor DX700 dalam kotak ini terdapat buku panduan nah ini tuh buku panduannya Mami tinggal baca aja nih bagaimana cara penggunaan perawatan dan penyimpanannya udah lengkap banget di buku ini dan ini itu berbagai perintilan-perintilannya ya moms kalau Mami bingung ini tuh apa sih apa sih tinggal balik lagi buka buku panduan tadi nanti disitu dijelaskan tuh semua nama dan fungsi dari perintilan-perintilan yang ada di dalam kotak ini jadi jelas banget kan moms kita nggak mungkin kebingungan dan yang paling pentingnya lagi produk ini tuh beneran original karena ada kartu garansinya dan kartu garansi ini harus disimpan ya moms karena ketika produk ini rusak ataupun sebelum dipakai ada terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan kita tinggal hubungin pokonya dan ada pihak garansi yang akan memperbaiki produk-produk seperti ini karena kan kalau produk elektronik itu dia rentan banget tuh dengan kerusakan ataupun mungkin kesalahan-kesalahan yang dari pabriknya jadi pas nyampe di kita produknya tidak bekerja jadi kartu garansi jangan sampai hilang nah ini dia nih mesin dari alat ini segala bentuk mesinnya dan penyedotnya itu ada di alat ini ini adalah kunci dari alat tersebut nah yang aku pegang ini itu alat tombol dari on-offnya ya mami pokoknya tuh mami kalau beli produk ini tinggal baca buku panduannya nanti jelas banget bagaimana cara penggunaannya dan cara penyimpanannya itu gampang banget nah terhitung dari aku upload video ini aku tuh udah menggunakan pakum ini sekitar 8 bulanan aku tuh sering banget pakum apalagi bagian sudut-sudut rumah karena aku punya batita kan jadi walaupun rumahnya itu berantakan karena kan kalau anak batita tuh aktif banget yang penting aku rumahnya itu bersih jadi anak aku bebas bermain dimana aja sampai ke sudut-sudut rumah tapi rumahnya bersih dan gak ada debunya dan yang paling aku suka lagi ini tuh alatnya beneran kokoh ya nah ini kelihatan banget karena mom dari videonya kalau alat ini beneran kokoh dan kuat jadi kita gak perlu khawatir kalau alat ini tiba-tiba pecah ataupun dipegang hancur ada kan tipe-tipe alat plastik yang mudah banget dan rentan banget retak ataupun rusak jadi kalau soal material dari bahan ini aku jamin oke banget dan sekarang aku mau kasih lihat kepada mami di rumah bagaimana sih cara dari perakitan alat ini ini tuh asli gampang banget dan seperti yang aku bilang tadi kalian tinggal lihat petunjuk dari buku panduannya jadi kayak bisa langsung dibuka dan dilepas pasang sendirian tanpa minta bantuan suami pokoknya gampang banget kalian tonton terus videonya nah ini dia mam saringan hepa dan filter busanya biasanya setiap pakum cleaner itu pasti punya saringan hepa karena saringan hepa ini akan mengunci setiap debu-debu yang ada di rumah kita makanya perbedaan antara menyapu dan mempakum itu beda jauh kalau kita menyapu butiran debu itu masih bisa melayang-layang di udara tapi kalau kita pakum si hepa filter ini akan menyaring sekecil apapun debu yang ada di rumah kita jadi rumah kita pastinya jauh lebih bersih daripada kita hanya menggunakan sapu dan bagusnya lagi yang paling aku suka itu saringan hepa dan filter busa ini bisa dicuci mams kalau kita menggunakan si derma pakum cleaner deck 700 ini karena aku punya dua pakum cleaner ya mams dan pakum cleanernya satu lagi itu si hepa filternya tuh gak bisa dicuci jadi aku punya dua atau tiga untuk hepa filter ganti gitu karena dia cuma bisa dibersihkan dan dijemur aja tapi kalau ini itu bisa dicuci jadi lebih gampang dan pastinya lebih bersih nah petunjuk penyucian juga kalau bisa mami mencucinya jangan dimasukkan ke mesin pencuci baju ataupun mesin pencuci pirinya mams karena dapat merusak si hata filternya cukup gunakan sabun dan kucek-kucek aja dengan lembut terus dikeringkan gampang banget kan perawatannya makanya aku tuh suka banget sama si derma DX700 ini karena bahannya kokoh dan perawatannya juga gampang pokoknya oke banget nah kelebihan lain dari pakum cleaner ini adalah pakum ini mempunyai berbagai macam sikat ya mam yang bisa kalian sesuaikan dengan tempat atau sesuatu yang ingin kalian bersihkan seperti yang sekarang aku pegang ini ini tuh sikat untuk lantai ya mam jadi kalau ada debu di lantai bisa dibersihkan pakai ini dan kalau para mami ingin menggantinya juga gampang tinggal dicopot seperti ini nah ini ada sikat yang lebih kecil jadi bisa menjangkau tepan-tapan yang lebih kecil nah dan ini lagi ada sikat bisa untuk mobil ya mam biasanya untuk jog-jog mobil yang agak sempit bisa tinggal dimasukin jadi dalamnya juga gusih nah ini dia aku contohin bagaimana cara pemakaiannya nah ini aku mau pakum dulu pakai pakum merek derma ini tuh aku pakai penghisap yang kecil ya tinggal on aja ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!